bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam jumpa dengan saya di mata kuliah bahasa Inggris tiga ya ini tepatnya meeting kedua kita setelah pada meeting pertama kita membahas soal kontrak materi soal apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan dan kita juga sudah membuat komitmen-komitmen tentang pembelajaran kita soal tugas dan lain sebagainya nah hari ini kita mulai sesi kedua ya dengan tajuk kita pada sesi kedua ini adalah seputar tentang word family atau keluarga kata dan similar words atau kata-kata yang sama serta subjek verb agreement kesesuaian antara subjek sebuah sebuah kalimat dengan kata kerja sebuah kalimat jadi tiga hal itu yang kita pelajari pada hari ini dan kita harapkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar pada kegiatan hari ini itu dapat memproduksi kalimat ya dengan berbagai bentuk sesuai dengan yang kita pelajari tiga hal yang kita pelajari pada hari ini baik berikutnya kita selanjutkan ini yang kita pelajari soal word families word families ini nanti akan ditagih dalam tes toek ya tes of English for international communication toek ini tes untuk mengukur kemampuan kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris nah salah satu bentuk soalnya nanti adalah incomplete sentence ya dan yang akan ditanya adalah soal kosa kata vocabulary ya nah sekian banyak jenis vocabulary sebenarnya ada satu ya yaitu word families apa itu word families ya keluarga kata ya keluarga kata keluarga kata itu seperti kata benda ya atau noun gitu ya kata kerja atau verb ya kata sifat atau adjektif ya nah yang dimaksud dengan keluarga kata ini adalah kata benda dari sebuah kata ya itu diperoleh dengan menambahkan akhiran menambahkan akhiran menambahkan ending jadi kalau ditambahkan n ending tertentu maka dia menjadi kata benda kalau ditambahkan ending atau akhiran tertentu dia menjadi kata kerja kalau ditambahkan akhiran tertentu dia menjadi kata sifat dan kalau ditambahkan akhiran tertentu dia menjadi kata keterangan jadi noun verb adjektif dan adverb ini dasar yang kita perlu ketahui ya jadi word family ini diciptakan dengan menambahkan akhiran akhiran ketika akhiran ditambahkan pada sebuah kata maka dia menjadi jenis lain dari kata tersebut ya bisa menjadi perjenis kata bunda kata kerja kata sifat dan kata keterangan nah ini adalah contoh ya contoh akhiran ini ya jadi kita harus pahami bahwa ini adalah contoh akhiran kalau ada akhirannya ini ance ya ans gitu atau asian ya atau ien atau izem atau ist atau ment nes ship or dan er itu adalah menjadi kata benda ya kata benda nah ini kita perlu ketahui jenis-jenis kata benda itu apa karena nanti dia akan berpengaruh terhadap struktur kalimat fungsi dia dalam sebuah struktur kalimat itu akan mempengaruhi jadi kita tidak akan bisa membuat kalimat secara benar kalau seandainya kita tidak tahu jenis sebuah kata jadi kita narok-naroknya nanti susah karena dalam gramatika itu tempat narok-narok itu sudah dibuatkan rumusnya gitu nah jadi kalau kita kalau noun misalnya posisinya dimana gitu kalau verb misalnya posisinya dimana kalau adjektif posisinya dimana kalau adverb posisinya dimana nah makanya kita perlu tahu jenis-jenis kata benda kata kerja kata sifat kata keterangan dan disini kita belajar bahwa ance itu atau ans asian ien ism is men nes ship or dan er itu adalah pembentuk kata benda ya nah nah sementara itu ada lagi yang membentuk kata kerja seperti misalnya n a 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 apabila sebuah kata berakhiran dengan n dengan if i dengan ize ini jenisnya adalah kata kerja dan apabila sebuah kata berakhiran able able al full ish if aus ini adalah kata sifat dan apabila sebuah kata berakhiran dengan ly word dan wise ini adalah kata adverb nah yang menjadikan dia itu keluarga kata itu adalah jenis-jenis apa akhiran ini gitu ini contoh dari keluarga kata ya ini row pertama ya itu adalah sebuah kata keluarga kata yang semuanya berkaitan dengan kritik ya kritik yang pertama ada namanya criticism jenis-jenis katanya adalah kata benda ya criticism jenis katanya adalah kata benda yang kedua adalah kritik kritik itu juga kata benda tapi kata bendanya adalah orangnya orang yang melakukan kritik ya dan criticism adalah things-nya adalah halnya kata benda juga ya nah kemudian kalau kritik itu kita kasih akhiran ize maka dia menjadi kritisize kritisize dia menjadi bermakna mengkritik jatuhnya jenisnya kritik ini adalah kata kerja dan kemudian untuk kata sifatnya itu jadi kritikal kritikal berarti sesuatu yang sifatnya kritis ya dan kata adverbnya adalah critically ya secara kritis secara kritis nah criticism critic criticize critical critical critically itu merupakan word family ya word family nah selanjutnya juga halnya dengan nation nationalist nationalize national nationally final finalist 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 yeah production producer produce productive productively okay jadi itu kira-kira yang kita pahami soal word family nah ini contohnya ya bahwa struktur dia dalam tempat tempat dia dalam sebuah struktur kalimat itu tergantung kepada jenisnya ya misalnya kalau dia kata sifat careful berarti dia menerangkan kata benda manager hukumnya adalah hukum DM diterangkan dan yang diterangkan ya yang menerangkan adalah kata sifat careful yang diterangkan adalah managernya ya jadi hukumnya adalah menerangkan diterangkan ya jadi dalam hal ini yang menerangkan adalah careful apa yang dia terangkan yaitu dia menerangkan yaitu dia menerangkan yaitu dia menerangkan soal sifat dari manajer ini ya apa sifat dari manajer ini hati-hati sifatnya nah jadi posisinya dalam sebuah struktur kalimat ada sebelum kata benda yang dia terangkan jadi kalimatnya adalah she is a careful manager nah kemudian seperti she reads the report carefully nah carefully ini jenisnya adalah adverb dia menjelaskan kata kerja reads disini yang dia jelaskan bagaimana dia membaca laporan tersebut dia membaca laporan tersebut dengan hati-hati jadi disini adverb itu fungsinya menjelaskan reads bagaimana dia membaca membacanya dengan hati-hati kita terjemahkan carefully ini dengan hati-hati atau secara hati-hati nah dia berbeda kalau careful adalah kata sifat kalau carefully adalah adverb kalau careful fungsinya menjelaskan kata benda manajer disini kalau carefully menjelaskan kata kerja reads disini berikutnya pada kalimat Mr. Taka applied for a job at our company ya disini ada kata-kata apply ini kata kerja bentuk kedua ya dia posisinya setelah subject tentunya disini like disini bermakna melamar kemudian word family untuk kata kata-kata bendanya adalah application ya application kita menyebutnya lamaran kalau tadi applied melamar application melamar di sini dia karena dia kata benda dia bisa diikuti oleh kepunyaan his artinya kepunyaan dari Mr. Taka his application contents a lot of information about this background disini application adalah word family dari apply tapi jenisnya berbeda apply kata benda application kata kerja application adalah kata benda selanjutnya adalah soal apa manager dengan management ya seperti Daihatsu company hired a new manager ini adalah word family-nya adalah manajemen manajer adalah orang yang mengelola kalau manajemen adalah pengelolaan ya ini adalah bentuk dari word family oke baik sekarang kita coba latihan ya nah disini ada incomplete sentence ya kembali kita tujuan awal dari perkulian ini adalah untuk TOEK ya untuk mengikuti TOEK preparation ya nanti soal seperti ini akan ada keluar di TOEK ya nah disini namanya incomplete sentence atau kalimat yang belum lengkap kenapa belum lengkap karena ada titik-titiknya disini ya kita tinggal pilih A B C dan D dalam TOEK akan seperti itu ya disini katanya the director of purchasing can blah 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 the best price nah jawaban yang benar adalah negotiate kenapa negotiate ingat ya setelah can itu harus diikuti oleh kata kerja ya nggak ada lagi yang lain harus kata kerja disini kata kerja adalah negotiate kalau negotiable itu kata sifat negotiator itu kata benda orang ya kalau negotiation kata benda things hal gitu pastinya negosiasi nah jadi bernegosiasi bahasa Inggrisnya negosiasi jadi yang tepat disini karena disini kan setelahnya harus kata kerja jadi yang benar adalah B yang berikutnya ada lagi latihan yang berikut yaitu blah 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 is the key to efficiency ya berarti ini adalah sebuah subjek ya kalau dia sebuah subjek karena dia pokok kalimat maka dia harus kata benda ya kata benda disini ada C dan D organizer adalah orang yang mengelola kalau organization adalah organisasi atau pengelolaan ya jadi disini apa yang menjadi kunci dari efisiensi apakah organizer yang menjadi kunci dari efisiensi atau organization-nya yang menjadi kunci dari sebuah efisiensi nah menurut saya yang benar ini adalah pengorganisasian yang baik yang merupakan kunci dari efisiensi ya jadi kalau pengorganisasiannya kurang baik maka dia tidak akan mendatangkan efisiensi jadi jawaban saya kalau disini adalah D ya ya gitu kira-kira Oke kita masuk ke materi yang kedua soal word similarity atau similar words similar artinya sama word artinya kata-kata ya jadi kata-kata yang sepertinya sama tapi dia berbeda ya Nah ini harus dihafal ya karena kata-kata ini sepertinya bunyinya sama kadang-kadang pengucapannya sama ejaannya sama ya tapi apa dia pasti ada berbedanya jadi yang dimaksud dengan similar words disini ya mungkin kata-kata itu memiliki arti yang hampir sama mungkin juga kata-kata itu memiliki ejaan yang hampir sama atau bunyi yang hampir sama tapi mereka tidak bisa digunakan secara bisa bertukar bertukar artinya tidak bisa di dimaksudkan sama gitu ya contoh misalnya ini kita ada kata-kata except ya except itu bunyinya hampir sama dengan except yang ini ya ACCEPT dengan EXCEPT dengan EXCEPT ini hampir sama ya tapi dia tidak bisa dipertukarkan karena except yang pertama ini yang saya lingkar-lingkari ini ini maknanya adalah menerima sementara kalau except yang saya lingkar-lingkari ini 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 maknanya adalah pengecualian ya demikian juga dengan efek dengan efek ya efek-efek hampir sama bunyinya ya tapi dia merupakan satu hal yang berbeda bahwa efek ini bermakna kata kerja yang bermakna mempengaruhi kalau efek ini kata benda yang bermakna pengaruh nah jadi hal-hal seperti itu yang perlu saudara ketahui terutama dengan develop dengan expand money dengan cash say dengan tell travel dengan commute exceed dengan expect ya affection dengan efektif elaborate dengan enhance currency dengan point speak dengan talk go dengan journey itu mereka sepertinya sama dalam hal arti ya atau sama dalam hal pengucapan atau sama dalam hal ejaan tapi no mereka tidak bisa ditukar letakkan seperti misalnya kita menggunakan maksud kita untuk melakukan perjalanan I travel dengan I commute itu beda ya sama-sama perjalanan tapi beda makna kalau commute itu berarti perjalanan kesehari-harian pulang pergi kayak kita commute kerja di Jakarta tinggal di Bekasi berarti kita commute itu ya bukan travel travel itu once in a while kadang-kadang kalah kita berkunjung ke sebuah daerah itu travel ya tapi kalau commute itu kalau rutin ya kita pakainya commute nah nanti ini silahkan dioprek di Google Translate ya banyak sekali situs-situs yang membedah ini ya jadi kreativitas saudara yang harus ditantang ya jangan mengharapkan aja pada video ini ya tapi cari di website apa bedanya develop dengan expand itu caranya gampang aja ketik aja develop versus expand nanti keluar itu penjelasannya ya apa bedanya affection dengan efektif ya itu nanti keluar kira-kira seperti itu baik kita lanjut nah ini adalah contoh ya penggunaan kata commute dengan travel ya kalau kalimat pertama menggunakan commute dia bilang Marschandall commute to her school in the city from the suburbs nah ini si katanya si Marschandall commute dari sekolahnya ke kota ya dari posisinya di suburb suburb itu artinya luar kota ya kayak Bekasi ini termasuk suburbnya Jakarta ya jadi itu rutin kan kalau dia school sekolah disitu berarti rutin tapi kalau travel ini sifatnya di waktu-waktu tertentu saja ya ketika liburan tahun ini dia berkunjung ke Tokyo kita pakai travel ya Marschandall will travel to Tokyo on her vacation nah gitu demikian juga dengan penggunaan kata-kata borrow dan land itu borrow dan land itu beda ya borrow artinya meminjam meminjam kalau land artinya meminjamkan paham ya jadi penggunaannya beda ya kapan kita menggunakan kata borrow kapan menggunakan kata land ya demikian juga dengan lus ya disini ada lus yang berarti longgar ya ada yang lus yang berarti kehilangan ya jadi ini juga hampir mirip bunyinya tapi maknanya tidak bisa dipertukar letakkan oke jadi kita coba lagi ya disini ada latihannya untuk incomplete sentence juga ya nanti toek akan bertanya kepada anda soal similarity words ini ya disini katanya the teacher gives the material about bla 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 vocabulary ini guru memberikan materi tentang bla 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 kosa kata nah untuk kosa kata ini kita pakainya apa ya pakai developing enhancing expanding elaborating gitu ya ya pakai dia sama-sama bermakna mengembangkan developing mengembangkan enhancing mengembangkan expanding mengembangkan elaborating mengembangkan ya jadi yang tepat untuk mengembangkan kosa kata adalah developing ya developing jadi kita tidak pakai enhancing expanding atau elaborating nah nanti bisa dilihat apa bedanya developing pada diksineri online saudara online diksineri yang bisa saudara akses kapan saja dan perkaya itu ya jangan andalkan semata-mata kepada video ini yang berikutnya adalah kapan kita menggunakan kata-kata speak say talk dan tell ya disini katanya please bla 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 him about the true one ya coba mohon sampaikan ke dia tentang kebenaran ya kalau kalau speak kita biasanya menggunakan kata-kata speak to him jadi ini kalau say kita menggunakan katakan katakan ya katakan ya katakan dia gitu katakan dia nggak pas kalau talk talk to him juga ya berarti sebenarnya disini yang pas adalah tell tell itu artinya sampaikan ceritakan tell him about the true one jadi yang benar adalah day nah disini kalau kita salah memilih speak atau say him speak him talk him itu salah ya yang benar adalah tell him ya karena kalau speak itu speak to speak to him ya say to him talk to him kalau tell langsung tell him bukan tell to him bukan salah jadi kita disini nggak ada to nya ya otomatis kita pilihnya tell please tell him about the true one oke yang terakhir materi kita hari ini adalah soal bahwa dalam struktur kalimat kita harus tahu mana yang subjek mana yang verb kita menyebutnya dengan subjek verb agreement ya nah subjek itu kadang-kadang diikuti dengan prepositional phrase atau perasa preposisi kata-deposisi depan ya perasa kata-depan ya perasa kata-depan ya Nah coba lihat pada kalimat ini ya di order for office supplies perhatikan ya di order ini adalah subjek ya subjek dari kalimat ya for office supplies ini disebut dengan prepositional phrase atau perasa kata-depan di sini ada for ya berarti for office supplies ini adalah prepositional phrase nah yang mau dicocokkan di sini adalah subjek sama verbnya itu harus cocok di sini verbnya adalah was ya nah jangan sampai kita melihat bahwa supplies lah yang menjadi kata-kata apa subjek nah ini bahaya kalau kita menganggap bahwa subjeknya adalah supplies sudah lewat semua berarti di sininya nanti kita akan terjebak tidak cocok antara subjek dengan verbnya antara subjek yang ini tidak cocok dengan yang ini ya coba perhatikan ya ini kita benar dalam membidik ya bahwa yang subjek pada kalimat ini adalah di order sementara for office supplies ini adalah komplimen pelengkap pelengkap atau pelengkap dari pernyataan order di sini jadi subjeknya order adalah suatu barang yang singular nah karena dia tunggal singular karena dia tunggal order maka verbnya itu was untuk masa lalu kita pakai was ini akan terjadi kesalahan ketika kita menganggap bahwa suplisnya yang jadi subjek padahal suplis ini adalah bukan subjek di sini dia hanya pelengkap terhadap order kalau kita salah menangkap subjeknya apa suplis berarti di sini kita akan cenderung untuk salah juga jadi were jadinya karena kalau suplis itu jamak maka verbnya itu verbnya verb jamak verb jamak dari was adalah were nah toek pengen kita betul-betul paham soal ini kita betul-betul paham kesesuaian antara subjek dengan verbnya dalam hal ini order dengan verbnya was jadi order sebagai subjek dan was sebagai verb nah hati-hati dengan prepositional yang ada di sini sebagai penjelas dari order terjebak kita dia sama-sama kata benda tapi bukan subjek dia hanya penjelas atau penerang dari order nah kalau kita terjemahkan ini ini dia menjadi pemesanan untuk supply office supply atau pemasok barang-barang kantor ada di meja saya berada di meja saya verbnya was nah itu yang dimaksud dengan kesesuaian antara subjek verb dalam sebuah kalimat maka kita harus pandai-pandai untuk melihat subjek yang singular subjek yang plural karena nanti akan berdampak kepada verb yang singular sama verb yang plural itu aturannya hati-hati contohnya dalam kalimat ini adalah ini the workers in this factory receive many benefits nah disini hati-hati yang menjadi subjek pada kalimat ini adalah workers in this factory adalah prepositional phrase atau pelengkap nah ada kata bendanya this factory tapi ini bukan subjek dia hanya penjelas dari workers di mana workersnya workersnya di pabrik nah karena dia workers jamak subjeknya jamak maka kata kerjanya adalah kata kerja jamak yaitu tidak pakai S receive nah berarti antara workers sebagai subjek dengan verb receive itu sudah agreement sudah in agreement sudah dalam kesesuaian demikian juga dengan group of business leaders disini subjeknya bukan leaders tapi subjeknya adalah group nah oleh karena itu kata kerjanya harus agreement in agreement antara subjek group dengan meet sebagai verb jadi karena subgroup itu adalah dianggap tunggal maka kemudian kata kerjanya adalah juga kata kerja tunggal yaitu kata kerjanya dikasih S untuk tensisnya yang simple present oke terus nah ini contohnya hati-hati ya the officers of the company ya disini ada is meeting pasti ini salah ya meets pasti ini salah has met pasti ini salah pasti ini salah A B C ini salah kenapa dia salah karena kita sama-sama tahu disini bahwa subjeknya adalah plural officers ya kalau subjeknya plural maka verbnya juga harus plural nah kalau sudah begitu berarti baru dia antara subjek dengan verb itu dalam agreement in agreement sesuai ya dan yang benar adalah our meeting jadi the officers of the company are meeting today at 2 PM ya oke demikian juga dengan kalimat ini at midnight the second chief of security guards bla 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 on duty ya berarti disini kita harus pahami the second chief of security guards disini adalah chief yang kedua bukan security guardsnya yang jadi subjek hati-hati maka yang benar adalah nantinya C comes ya karena the second chief ini berarti dia subjeknya subjek tunggal sementara kita butuh kata kerjanya kata kerja tunggal jadi kita pakai comes ya berarti the second chief of security guards comes on duty jadi yang benar adalah C ya oke mungkin itu tinggal nanti sodara kerjakan latihan ya latihannya di menu tugas yang pertama adalah sodara membuat kata-kata kalimat-kalimat ya dengan menggunakan word family yang dipakai adalah competition competitive decision decide simple simply kemudian buat dua kalimat apa sepuluh kalimat ya dengan contoh dari similar words dan buat sepuluh kalimat antara subjek dan verbnya itu agree ya dengan format subjek plus prepositional phrase habis itu plus verb ya dan tunjukkan mana subjeknya dan mana verbnya yang agreement ya itu kira-kira silahkan dikerjakan mungkin itu dari saya pada pertemuan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang tepat dan kurang perkenan atau salah dalam penyajian sejatinya yang benar itu hanyalah milik Allah dan yang saya adalah sebagai manusia yang da'if wabillahi taufit wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bekerja semoga sodara selalu sehat dan sukses dalam segala hal terima kasih terima kasih terima kasih